Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Senin 25 November 2024, Pekan Biasa ke-34. Bacaan pertama. Itu tertulis nama anak domba dan nama bapaknya. Lalu aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang ku dengar itu bunyinya seperti permainan kecapi. 144.000 orang itu menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk serta tua-tua. Tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu selain ke 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Mereka lah orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai kurban-kurban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Dan di dalam mulut mereka tiada terdapat dusta. Mereka tidak bercelah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Bacaan diambil dari Injil suci menurut Lukas, bab 21, ayat 1-4. Dibait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, anak domba berdiri di Bukit Sion bersama dengan 144 ribu orang. Mereka tak bercelah. Ditebus dari antara manusia sebagai kurban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Dalam bacaan Injil, janda miskin memberi derma lebih banyak daripada semua orang kaya. Dia memberi dari kekurangannya. Dia memberikan seluruh nafkahnya. Kita kerap memberi dengan perhitungan untung rugi. Apa untungnya bila kita memberi? Apa yang akan kita dapatkan? Apakah ada balasannya nanti? Tipe memberi seperti ini jelas tidak tulus. Memberi dengan tulus itu tidak main perhitungan. Tidak mengharapkan balasan. Memberi dengan sukacita dan dengan iman. Seperti janda miskin dalam Injil. Ukurannya bukan banyak atau sedikit, tapi memberi seluruhnya. Apakah kita punya sikap tulus dalam memberi? Persembahan dalam Ekaristi Ritus persiapan persembahan merupakan bagian awal dari liturgi Ekaristi. Inti dari ritus ini terletak dalam wujud materialnya, yakni roti dan anggur serta air yang dibawa ke altar. Sedangkan selebran dan petugas liturgi, yaitu misdinar dan diakon, menyambutnya dan meletakkannya di atas altar. Materia diikuti dengan forma melalui doa persiapan persembahan. Persembahan ini berdasarkan sejarah diambil dari perjamuan pesta Yahudi, yang mana seorang pelayan meja membawa roti dan meletakkannya di hadapan bapak keluarga. Bapak keluarga mengambil roti dan mengucapkan doa di atasnya. Hal yang sama berlaku untuk anggur. Selain itu, ada pula persembahan fisik, yakni kolekte. Kolekte merupakan bentuk persembahan fisik guna pembangunan gereja dan pembangunan umat melalui kegiatan yang dilakukan tiap divisi paroki. Ritus persiapan persembahan ditutup dengan doa atas persembahan. Doa menjadi pengantar untuk memasuki doa syukur agung. Doa ini hendak mengungkapkan permohonan supaya Tuhan menerima persembahan gereja. Selain itu, persembahan ini hendak mengungkapkan persembahan hati umat dan kesediaan untuk membaktikan hidup harian kepada Tuhan. Lihat Roma 12 ayat 1. Doa penutup persembahan ini memiliki ciri khas dengan doa yang bersifat kristologis, yakni diakhiri dengan Demi Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus, Anak Dumba Allah, Engkau telah mengorbankan diri demi keselamatan kami. Semoga kami pun rela berkurban dan siap sedia berbagi berkat bagi sesama. Sebab Engkau lah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah Dalam. Sampai jumpa lagi di renungan harian ini. 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 Terima kasih.